Joget Satpur Joget Satpur belakangan ini viral di Youtube dan juga TikTok Joget ini ramai dilakukan warga Kampung Margasari, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Untuk mendapatkan gift atau saweran Semakin banyak saweran yang diberikan para penonton, para host juga semakin lama untuk berjoget Pria bernama Gunawan ternyata sosok dibalik joget Satpur dengan akun TikTok Satpur 86 Gunawan tak menyangka yang dilakukannya bisa viral dan mendapatkan atensi dari publik Padahal dia mengaku melakukan aktivitasnya itu berawal dari iseng Sebelum viral seperti sekarang, Gunawan mengaku memulai live-nya itu saat menjadi penjahit keliling di Jakarta Saya awalnya di Jakarta jahit keliling waktu Corona Saya coba sambil live tak sadar tiba-tiba saldo di akun TikTok ada beberapa dolar Kata Gunawan Gunawan kemudian memutuskan untuk berhenti menjahit dan pulang ke Sukabumi Pada 2020 sampai 2021 dia mencoba fokus untuk mencari penghasilan melalui live di TikTok Berawal dari joget sembarangan, akhirnya Gunawan menemukan gerakan yang pas dan diberi nama joget ayam patuk Mendapat banyak saweran, Gunawan akhirnya mengajak teman dan tetangganya Gunawan mengatakan live di TikTok bisa dilakukan mulai pagi sekira pukul 9 hingga sore hari menjelang mahrib Pada malam hari dia menyerahkan ke rekannya yang lain Dari hasil live perhari, Gunawan bisa mendapatkan uang dari saweran sebesar 400 ribu sampai 700 ribu Dan hasil tersebut sudah bersih setelah dibagikan kepada rekan-rekannya Selama 2 tahun live di TikTok, Gunawan mengaku banyak rekannya yang terbantu hingga bisa membeli sepeda motor, merenovasi rumah hingga membeli rumah